Puluhan warga tidak mampu di Desa Penundaan Kecamatan Ciwide, Kabupaten Bandung, memisah mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni. Rumah yang semula jauh dari kata layak, beralaskan tanah, dan beratapkan terpal, kini menjadi layak. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, saat ini terdapat setidaknya 10.000 rumah yang dikategorikan tidak layak huni di Kabupaten Bandung. Inilah salah satu dari 10 rumah yang direnovasi Pemerintahan Desa Penundaan Kecamatan Ciwide, Kabupaten Bandung. Kini kondisinya sangat layak untuk dihuni dengan segala fasilitas yang ada. Padahal sebelumnya rumah tersebut sangat jauh dari kata layak untuk ditinggali karena menggunakan atap dari terpal, dinding dari bilik, serta lantai beralaskan tanah. Proses renovasi dilakukan dengan menggunakan anggaran dari dana desa. Desa Penundaan mengalokasikan anggaran 10 juta rupiah dibantu dana sumbangan dari warga yang mampu. Menurut seorang warga penerima manfaat, Maria Ulpa, dirinya bersama keluarga sangat senang dengan bantuan tersebut. Sebelumnya dirinya bersama suami dan dua anaknya selalu merasakan kedinginan di malam hari serta kebasahan jika sedang hujan karena atap bocor. Suaminya, Mamat Rahmat yang bekerja serabutan, hanya berpenghasilan seadanya. Banyak yang bocor atau apa ya awalnya? Banyak yang bocor atau apa ya awalnya? Terus awalnya kondisi rumah ini seperti apa sih Pak? Awalnya yang pakai terpal, terpal gitu plastik, bilik. Biliknya cuma sampai sini, sampai situ udah yang lainnya pakai terpal. Terus banyak yang bocor atau apa ya awalnya. Ternyaman nggak dengan kondisi seperti itu? Ternyaman, bodak, jadi minat. Sementara itu menurut Kepala Desa Panundaan, Asep Makmun, program Brutilahu Murni Anggaran Dana Desa dibantu donasi warga yang mampu dan peduli dengan keadaan. Di tahun 2019, renovasi rumah tidak layak huni ditargetkan dengan jumlah lebih banyak. Untuk program dana desa yang kita alokasikan dari dana desa tahun anggaran 2018 ini, kita memprioritaskan untuk sementara di tahun 2018 hanya 10 rumah. Dan tentunya ini menjadi salah satu percontohan. Contoh di mana warga masyarakat berjibaku bersama dan doa natur beserta seluruh sekena warga masyarakat berjibaku untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam membangun konteks rumah yang layak huni ini. Program rumah tidak layak huni ini diharapkan dapat lebih mensejahterakan warga. Terlebih di Kabupaten Bandung, tercatat masih ada 10.000 rumah yang masuk dalam kategori tidak layak huni. Program Ruti Lahu diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Bandung.